Kita berdoa Allahumma bariklana fi syahbana wa rojabba wa ballamna rahmatullah Iya kan? Jadi dua bulan yang lalu kita sudah mematikan doa kepada Allah Cepat kita diberkai di bulan syahbat Diberkai di bulan rocab Disampaikan atau didatangkan Atau diumur panjangkan Sampai bulan komadon Alhamdulillah Kita benar-benar Doa kita dikabungkan Oleh karena itu Hal yang wajib Dan harus Kita lakukan sebagai konsepensi Dari wadah kita berdoa Adalah Mengisi Teribadah Apa yang kita Panjangkan kepada Allah itu Untuk apa kamu berdoa Untuk apa? Kalian berdoa Untuk sampai Bata bulan rocab Untuk apa? Bukan sekedar untuk Melaksanakan Ibadah Kuasa Kami benar-benar Mengisi bulan Romator ini Dengan Kegiatan-kegiatan Yang Amin Solehat Perbuatan-perbuatan Yang Soh Yang Soleh Dari Bangun tidur Sampai Menjelang tidur Kembali Bahkan tidurnya Harus tidur Bernilai Ibadah Bagaimana tidur Benilai Banyak hal Jadi Mari lah Pada bulan Romator ini Kita benar-benar Mengisi Satu bulan Perbuatan Kegiatan-kegiatan Yang Bermakna Positif Untuk Untama Menuju Tujuan Daripada Puasa Kita Pada Puasa ini Dipersiapkan Allah Agar Nanti Pada Akhir Romator Atau Setelah Kita menjalani Ibadah Puasa Benar-benar Menjadi Orang Yang Selalu Menjalankan Perintahnya Dan Selalu Menjauhi Serta Meninggalkan Larangannya Ini Kita latih Harus Kita latih Maka Bulan Romator Disebut juga Bulan Pendidikan Bulan Tarbiah Bulan Pengkebelengan Bulan Training Center Bulan Upgrade Jadi Bulan Pendadaran Makanya Selama Satu bulan Penuh Dimana Kamu Nanti 10 hari Dimahat 20 hari Di Rumah Ini yang Yang harus Kamu Antisipasi Di rumah Itu Kalau Dimahat Dan 10 hari Pertama Adalah Hari-hari Yang berhubungan Rom Romat Kemudian 10 hari Kedua Adalah Hari-hari Yang Malu Piro Tiga 10 hari Yang terakhir Adalah Hari-hari Ibu Minan Nar Apa itu Keberbatan Dari Api Rata Makanya 10 20 hari Yang kedua 10 hari Yang kedua Dan 10 hari Yang ketiga Untuk kalian Cukup berat Karena Di rumah Jangan Sampai Sejelam Satu detik Pun Kamu Mengucapkan Kata-kata Yang Menyakiti Orang Tua Walatakul Laumah Ufe Dan sampai Karena Biasanya Kalau sudah Di rumah Yang banyak Adalah Tidur Nonton TV Atau Main HP Tidak Pekerjaan Orang Tua Sudah Tidak Peduli Kamu Ini Di bulan Ramadan Beda Di hari-hari Yang Lain Maka Kebiasaan Kebiasaan Libur Di rumah Libur Pertangan Tahun Kemarin Di rumah Gimana Adatmu Gimana Kebiasanmu Pada Libur Bulan Ramadan Ini Harus Berubah Total Kita Memenuhi Doa Kita Yaitu Bapak Ramadhan Kita Sudah Disampaikan Kita Sudah Didatangkan Pada Bulan Ramadan Maka Harus Kita Isi Kegiatan Kegiatan Yang Benar-benar Bernilai Ibadah Yang Menuju Kepada Kesolehan Kita Kekuatan Iman Kita Dan Kesempurnaan Bagaimana Takwa Kita Ibadah Ini yang Harus Kamu Antisipasi Karena Sekarang Masih Awal Tadi Sudah Kuasa Belum Belum Sudah Kuasa Belum 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 Kita Menata Kalian Nah Ini Mulai Besok Kalau Sudah Masjid Semua Imutas Pembicaraan Ditinggalkan Fokus Badan Ibadah Jangan Sampai Antara Salat Satu Dan Salat Lain Diisi Dengan Pembicaraan Apapun Tidak Ada Gunanya Lebih Baik Kita Berdoa Allahumma Jinnah Minan Narnar Allahumma Jinnah Minan Narnar Ya Allah Jinnah Tahu Jauhkan Kamu Dari Api Terasa Mumpung Di Kita Diberi Kesempatan Bisa Melaksan Salat Tidak Ada Salat Di Luar Bulan Ramadud Maka Antara Satu Salat Dengan Salat Yang Berikutnya Jangan Diisi Dengan Pembicaraan Apapun Tinggalkan Itulah Hebatnya Setan Membisikkan Kita Untuk Mengisi Waktu Yang Sedikit Kosok Meninggalkan Ibadah Meninggalkan Allah Makanya Harus Kamu Antisipasi Harus Benar-benar Kamu Kau Sadari Kalau saya Di dalam Masjid Itu Beruntuk Daripada Latihan Agar Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Latihan Sedikit demi Sedikit Maka Dari Awal Ini Harus Kita Latih Harus Kita Kondisikan Diri Pribadi Kita Masing-masing Agar Bisa Fokus Kepada Ibadah 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 Tidak hanya Sholat Tidak hanya Pikir Semua Perbuatan Perbuatan Menuju Kepada Perbuatan Yang Diatur oleh Agama Atau Syariat Itu Termasuk Kondisi Ibadah Sampai Mencuci Pun Bagaimana Kondisi Bernilai Ibadah Sanggup Sanggup Mengisi Romandu Dengan Positif Sanggup Belum Tentu Kita Kita Ini Bisa Menjung Air Bulan Romandu Tahun Depan Benar Maka Mumpung Kita Dan Benar Benar Doa Kita Dijabai Oleh Allah Didatangkan Usia Kita Sampai Pada Bulan Mata Maka Harus Kita Hidup Bulan Min Rabu Elas Yang Penuh Kebaikan Kebaikan Di Ibaratkan Kalau Bulan Sabah Bulan Penaham Dengan Projek Dan Mengiram Bulan Menoy Atau Panen Panen Itu Bekerja Orang Mau Panen Padi Ya Harus Kesawak Mengambil Padi Dua Waktu Mulan Orang Panen Burian Harus Memacet Pohon Burian Kemudian Dua Mulan Jadi Panen Itu Bekerja Bukan Panen Itu Tidur Bukan Leha Leha Namanya Panen Bukan Bekerja Maka Agar Hasil Yang Kita Perlu Benar Benar Banyak Kerja Kita Harus Keras Malas Malas Harus Harus Kerja Keras Jadi Tidak Ada Setelah Bulan Memacet Males Karena Ini Bulan Panen Bulan Waktunya Memetik Bukan Waktunya Melihat Bukan Waktunya Menikmati Atau Memakan Hasil Tapi Bulan Waktunya Memetik Membawa Pulang Baru Setelah Sampai Di rumah Nanti Kita Rasakan Hasil Dari Panen Itu Seberapa Kita Memerai Panen Ya Seberapa Kuat Seberapa Keras Kita Buker Bekerja Kalau Kerjanya Malas Dapatnya Sedikit Tapi Kalau Kerjanya Kuat Keras Hasilnya Juga Banyak Makanya Jangan Salah Pengertian Meskipun Ada Yang Menentangkan Bahwa Tidurnya Orang Masa Dari Ibadah Ini Rugi Kalau Puasa Kita Bukan Untuk Dicur Lebih Baik Kita Isikan Yang Lain Membaca Salat Nabi Membaca Istighfar Membaca Tasbih Atau Baca Al-Qur Al-Quran Daripada Kita Tidur Lebih Baik Mengisi Hari-hari Ramadhan Dengan Baca 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 Bincang Yang Nilainya Sangat Luar Bia Luar Biasa Seperti Salawat Kita Salat Sekali Allah Membalas Kita Berapa kali Kita Bersalat Sekali Bersalat Allah Membalas Salat Bersalat Berapa kali Dan Sepuluh Kali Coba Kamu Bersalat Seribu Berapa Salat Yang Diberikan Allah Pada Kita Sepuluh Ibu Itu Salat Saja Belum Istighfar Belum Tasbih Tasbih Itu Ringan Dirisan Berat Ditimbangan Dan Di Yang Terakhir Disayangi Allah Abibullah Rahman Dicintai Oleh Allah Jadi Bacaan Tasbih Itu Ringan Dirisan Berat Ditimbangan Dan Benar-benar Bacaan Yang Disukai Oleh Allah S.W. Makanya Pada Bulan Romantan Ini Kalau Kita Benar-benar Mengenal Hakikat Bulan Romantan Adalah Kita Selalu Berusaha Mengisi Atau Bekerja Keras Biar Kita Mendapat Panenan Yang Sangat Banyak Bahkan Kita Tidak Bisa Memperoleh Kota Kalau Tidak Diawali Melangkahnya Dari Hari Pertama Bulan Romantan Biasanya Malam Gancil 10 Hari Terakhir Ini Tidak Akan Kamu Dapatkan Kalau Antum Semua Dari Awal Tidak Berusaha Melangkah Menuju Ke Sana Jadi Tidak Mungkin Beli Halia Di Depan Beli Halia Di Tengah Kemudian Di Akhir Romantan Kita Menempatkan Nangkoter Tidak Mungkin Jadi Perjalanan Itu harus dimulai Dari Masuk Bulan Romantan Sudah Kita Awali Dengan Kegiatan Kegiatan Positif Dengan Harapan Benar-benar Nanti pada Malam Beribadah Kita Bisa Menghasil Ibadah Yang Bermulai Alpi Syahdu Sama Dengan Beribadah Seribu Bulat Makanya Saya Sarankan Bagaan Semuanya Marilah Kita Berdoa Bara Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Baru Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Kami Berniat Untuk Melantu Semarbeti Aku Berniat Untuk Melati Pasar Besok Anadzai Memenuhi Pangilan Pabisahribunan Armator Untuk Kita Berniat Untuk Berasa Memenuhi Paminan Pasar Pada Bulan Ramad Ramadun Nillahi Ta'ala Jadi Niat Kita Tidak Untuk Untuk Karena Allah Tahan InsyaAllah Kita Degang Berdoa Allah Sehingga Kita Kepat Mengerakan Kuasa Dengan Yang Sebaik Baik Kurang Albinya Mohon maaf Saya Bismillahirrahim Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh